Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa dengan orang santun di tayangan video yang lalu kami sampaikan bahwa belajar tanpa guru maka gurunya adalah setan tapi kali ini saya ingin membahas tentang memperoleh ilmu tanpa guru mungkinkah ilmu tanpa guru ternyata ada bahkan ilmu yang paling penting di jagad dunia akhirat ini diperoleh tanpa perantaran guru dalam bahasa pesantren disebut ilmu laduni tentu saja tidak mudah memperoleh ilmu ini namun siapapun bisa mendapatkannya salah satu ilmu yang diperoleh tanpa guru adalah ilmu takwah ia yang mampu mengubah seseorang meskipun tanpa guru tetapi langsung dari Allah SWT ada dua ayat dalam Al-Quran yang membuktikan bahwa takwah akan mendatangkan ilmu dalam hati manusia salah satunya adalah A'udzubillahimna syaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim wahai orang yang beriman jika kamu takwah kepada Allah niscaya dia Allah akan memberikan furqan dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai karunia yang besar dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah Maraqi Al-Ubudiyah ini adalah syarah dari Bidayatul Hidayah Imam Muzali kitab ini dikarang oleh Sheikh Nawawi Al-Bantani disana disebutkan bahwa furqan itu diartikan dengan pemahaman ilmu yang terhujam di dalam hati bukan di dalam fikiran ilmu ini didapat langsung dari sumbernya yaitu Allah SWT tanpa melalui perantaraan seorang guru ayat kedua adalah dan bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu dan Allah maha mengetahui dengan segala sesuatu pada ayat pertama tadi orang yang bertakwa akan dianugerai furqan semacam pengetahuan yang hadir dalam hati sedangkan pada ayat yang kedua ini lebih tegas Allah menyebutkan ilmu pengetahuan dengan ungkapan yu'allimu atau mengajari jadi orang yang bertakwa hidupnya akan diajari langsung oleh Allah SWT tanpa perantaraan guru sebab takwa itu tidak ada gurunya sedangkan ilmu lain ada gurunya sebab takwa itu adalah di hati makanya ungkapan Rasul tentang takwa adalah mintalah fatwa kepada hatimu untuk mendapatkan ilmu yang terhujam di dalam hati tanpa melalui perantara guru ini memerlukan syarat yaitu takwa seperti yang tercatum dalam ayat di atas namun takwa yang bagaimana yang mesti dilakukan oleh kita sehingga mampu mendapatkan ilmu langsung dari Allah SWT apakah takwa yang diartikan seperti meninggalkan larangan dan mengerjakan perintahnya atau takwa yang bagaimana untuk menjawab pertanyaan ini maka tersebutlah di dalam kitab Al-Marakil Ubudiah yaitu karangan Syekh Nawawi al-Bantani disitu Imam Malik memberikan petunjuk man amila bima'alima barang siapa yang mengamalkan tentang apa yang diketahui warzallahu ilma maka Allah akan mewariskan ilmu malam ya'lam yang belum ia ketahui petunjuk Imam Malik tersebut cukup jelas memberikan pedoman ringkas bagaimana cara mendapatkan janji Allah bahwa orang yang bertakwa akan diberi ilmu pengetahuan dan cara untuk mendapatkan tingkat tersebut cukup sederhana yaitu dengan mengamalkan saja ilmu yang sudah diperoleh dari guru di mana kita belajar meskipun sedikit namun ilmu itu dikerjakan secara istiqomah artinya terus menerus dengan sabar tanpa henti pada akhirnya dengan sendirinya akan sampai ke sana jadi ternyata ilmu takwa sabar tawakal dan segala macam ilmu hati tidak bisa diajarkan oleh seorang guru guru-guru yang ada hanya memberi informasi dan kitalah yang menentukannya hanya kepada Allah jualah semua ilmu dikembalikan dan hanya dia yang bisa memberikan ilmu yang hakiki jadi kalau kita bertakwa lalu kita mengamalkan ilmu kita secara istiqomah apa saja yang kita ketahui maka Allah akan menghujamkan ilmu kepada hati kita mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video yang akan datang akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bongsantun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati